Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dan mudah akan terus riskinya Dimana pun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya Amin Oke, di video kali ini saya akan mempersingkat waktu aja ya Ini untuk sekedar informasi buat teman-teman Ini iklan apa aja yang perlu kalian visit Dan iklan mana yang gak perlu kita mainkan gitu ya Gak perlu kita klik gitu Jadi ini apalagi buat teman-teman yang private ke saya Mungkin ada yang belum melaham juga Iklan mana aja yang perlu kita mainkan gitu ya Oke, kita langsung aja Jadi disini Saya akan lihat dulu video yang lain dulu Bentar ya Ini sinyal dari negara ini agak lemot nih Dari IP proxy-nya Oke, langsung saja kesini Kita akan cari Iklan-iklan mana aja yang gak perlu kalian visit Oke, kalau iklan seperti kayak gini Ini adalah iklan yang Ya, masuknya ke website-nya Kalau iklannya masuk ke website kayak gini Itu kalian bisa di visit ya Tapi, kalau iklan ada yang aplikasi kayak gitu ya Itu gak perlu Contoh kayak gini Contoh kayak gini Kita akan lihatkan dari yang ini Kita masuk dulu Ini baru di setting tadi ya Nah, kita masuk dulu ke ini Nah, sekedar info buat teman-teman Dan, kadang iklan yang disini itu Suka ada sama iklan yang di awal ini Jadi, itu adalah masuknya ke iklan display Karena iklan yang pertama masuk Itu sama dengan iklan display disini Dan itu masuknya iklan display ya Jadi, perlu kalian ingat Karena kemarin masih banyak teman-teman Kalau kebanyakan push-nya itu Iklan display Ya, jadi itu tuh sama Di awal ini sama yang ini tuh sama Jadi, perlu diperhatikan juga ya Kalau iklannya sama juga perlu lah Kalau perlu banyak-banyak itu Oke Kita mulai play Kita next aja Biar mempercepat ya Coba Kita next Kita lihat Kalau belum ada Nah, kalau iklan-iklan ini masih website ya Seperti kayak iklan Nah, ini Ini itu masuknya ke playstore ya Kayak ini Iklan di install gitu ya Ini tuh masuknya ke playstore Jadi, kalau teman-teman Ada kebanyakan iklan kayak gini Yaudah, gak perlu Kalian next-in aja Oke Yang disini juga Kalau ini Ini gak apa-apa Yang perlu diingat lagi ya Kalau iklan yang disini Di bawah ini Itu iklan display Itu gak perlu banyak-banyak ya Sedikit aja Kalian pakai insting aja Berbanyak iklan yang awal aja gitu ya Tapi Iklan yang awal pun Itu Harus kalian perhatikan Kadang suka sama yang di bawah itu Itu adalah iklan display juga gitu Ini biar teman-teman Gak over juga gitu ya Oke Kita coba next Ini udah 50 detik juga gak apa-apa sih Ini kalau IP produksinya agak lemot Kita next aja Video yang lainnya Saya mau cari iklan-iklan yang Gak perlu gitu ya Yang kalian untuk ini Terus ada iklan Kalau ada tuh Yang Youtube ya Jadi Sebuah channel Itu gak perlu kalian di klik ya Iklan kayak gitu Biasanya suka ada Jadi iklan-iklan kayak gitu Tuh gak perlu gitu Pokoknya kayak gini aja Kalau ada iklan yang suruh install aplikasi itu gak perlu Karena kemarin ada teman juga Teman-teman Nge-klik iklan install itu di install ya Di install semua Yang hasil ya itu Kebanyakan lah ya Kebanyakan memori Penuh gitu ya Kalau Kalian itu Setiap iklan yang harus di install Di install itu Ya bawa-bawa waktu aja Kalau pendapatannya sedikit buat iklan itu gitu ya Jadi jangan di Apa namanya tuh Di Ini Di install Terus itu juga Kalau Suruh login ya Ada kan tuh Kalau Masuk ke website kayak gini nih Saya contohin Masuk ke website kayak gini Bentar ya Nanti kalau ada login Atau aktivitas apa aja Di iklan ini Itu jangan kalian ikuti ya Cukup kalian itu Cuma hanya Scrolling atas bawah aja Ini terlalu cepat sih Bentar dulu Saya akan perlihatkan Yang ini Proksinya agak lambat Karena udah dipakai terus gitu ya Ini pun Nah Jika kalau munculnya kayak gini nih Ini kan gak ada iklan sama sekali Yaudah gak apa-apa Biarin aja Nanti teman-teman tinggal di next aja Ini sebenarnya buat Pengguna Proksi gratisan ya Tuh Gratisan Tapi ini bagus dan aman ya Buat kalian gunakan Lebih baik ini Dibanding kalian harus prabayar Prabayar pun Itu yang hijaunya itu Suma sedikit gitu ya Kalian buang-buang duit aja Apalagi IP nya itu Di batas waktu ya Gak ada yang sampai Seharian Itu dua hari gak ada Kalau disini Itu sampai seharian Bahkan sampai dua hari Itu masih ada gitu ya Masih nyala terus Si IP proksinya ini Ini terlalu cepat Kita next-in aja Nah ini yang perlu kalian Lihat ya Kalau ini juga Dan ini iklan yang ini Yang watch now Nah kemarin juga ada pertanyaan Ini iklan tuh Kalau kalian di klik ini Itu otomatis Masuknya ke video Tapi kalau kalian Ngeklik disini Contoh nih Bentar ya Oke Nah Itu masuknya ke Website Tapi kalau kalian kliknya Yang adorasi Tontonnya itu ya Ada tuh detiknya Tadi ya Itu bakal masuknya Ke video Jadi itu gak perlu Kalian kliknya itu Di bawahnya ini aja Ya Di bawah yang ini aja ya Jadi gak perlu disini Ini kita akan klik Tuh Masuknya ke video kan Nah ini Gak perlu ya Nanti kita Harus Kembali lagi gitu ya Kayak gini Kembali lagi ke library Terus ke settingan lagi Kesini ya Masuk lagi Cari lagi Kita mulai lagi Kayak gini nih Nah Jadi gak perlu Kalian klik yang itu Cukup kalian klik yang Buat arah ke website nya aja Oke mungkin Sekian video kali ini Semoga teman-teman Yang lain Paham ya Apa yang saya maksud disini Ini para pengguna Yang proxian ya Jadi Apalagi yang private Teman-teman Tolong pahami ini ya Jadi Sekian dulu video kali ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh